Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Uma Ome channelnya tutorial bermanfaat teman-teman kali ini kita akan bahas tentang pisau cutter pisau cutter merupakan perkakas yang tidak asing lagi bagi siapapun karena selain praktis juga manfaatnya banyak sekali namun tahukah teman-teman beberapa rahasia yang jarang orang ketahui dari beberapa fungsi pada pisau cutter yang sudah disediakan dari pabrikannya biasanya pisau cutter itu selain untuk ukir atau carving ada dua jenis yaitu yang besar dan yang kecil sampai saat ini belum ditemukan pisau ter yang kita ukurannya sedang jadi pisau kater itu lebih pasti besar atau kecil ya seperti itu kemudian teman-teman untuk yang pisau cutter yang saat ini kita praktekkan di tutorial ini adalah pisau cutter dengan merek Delia ini cukup nyaman yang mempunyai grip yang karet sehingga anti-slip jika kita sedang motong-motong banyak dan tangan biasanya keringetan ini cukup nyaman sekali Oke untuk Deli juga menyediakan nya ini yang untuk yang besar dan ini untuk yang kecil dan untuk yang khusus untuk yang kecil itu biasanya saya pakai juga yang lebih runcing a30 derajat yang biasanya untuk detail delete detailing detailing motongnya untuk yang detail nah nanti kita praktekkan bagaimana fungsinya seperti itu Oke baik teman-teman ini seperti ini jadi runcingnya berbeda sekali runcingnya itu 30 derajat sehingga bisa motong untuk lekuk atau menu perpotongan itu lebih enak ya untuk ngukir-ngukir lebih enak seperti untuk papercraft ini lebih nyaman untuk nah kemudian berbeda sekali kita perbandingkan dengan pisau cutter yang isian biasa nah ini jadi lebih runcing tapi memang untuk harganya juga lebih lebih mahal tentunya untuk satuannya seperti itu baik teman-teman selanjutnya adalah jika kita menggunakan pisau cutter kita praktekkan untuk dengan menggunakan pisau yang biasa saja bisa setelah motong-motong banyak biasanya menjadi tumpul dan menjadi jelek ya hasil potongannya itu ragu diga loba sesudahnya itu nah biasanya kita mencari alat pemotong dijepitkan kemeja padahal kita bisa jepit dengan penutupnya namun ini memang harus bisa dihati-hati jangan sampai telunjuk kita di bagian bawah dan ini suka ngaceleng ya ngaceleng keluar potongannya sehingga akan membahayakan jika kita keinjak nah saya pakai biasanya adalah tang baik tang potong atau tang yang kecil yang penting bisa menjepit di bagian ujungnya kemudian trik nah ini tidak lepas ya bagian pisau yang kita potongnya dan tahukah teman-teman ini bagian belakangnya kita bisa simpen sampah atau potongan yang sudah kita tidak gunakan ya jika teman-teman tidak menemukan tempat yang aman untuk buangnya lebih baik ditimpen di bagian belakangnya saja itu cukup aman karena tidak akan jatuh-jatuh nanti setelah pekerjaannya selesai teman-teman bisa cari kertas lalu dibungkuslah dengan yang aman kemudian dibuang di tempat yang aman yang besar pun sama itu ada bagian untuk menyimpannya seperti itu jika kita potong nah ini bisa juga dengan dengan menggunakan bagian belakangnya seperti itu jika tidak menggunakan tang ya atau males gerak untuk mengambil tang nah ini bagian yang sudah kita potongnya bisa simpen di belakang setelah simpen di belakang kita tutup lagi dan ini tidak akan keluar-keluar seperti tadi yang sudah dibilang di awal nanti bisa dikumpulkan sebanyak mungkin bungkus dengan kertas jangan sampai melukai atau mencelakai yang mengambil sampah atau yang mengumpulkan sampah ya jadi teman-teman itu fungsi untuk bagian belakang pada cutter ya di beberapa merek memiliki ruangan seperti itu kita contohkan ini untuk yang tadi 30 derajat ini nikmat sekali untuk memotong yang detail-detail ya untuk bermanuper belak juga ini senyaman sekali dibandingkan dengan cutter yang biasa ya yang tidak runcing ini ini menggunakan cutter yang 30 derajat Oke teman-teman baiklah itulah fungsi lain dari cutter semoga channel ini dan juga konten ini bermanfaat dan jika memang benar-benar bermanfaat silahkan klik like dan juga subscribe channel UmaOme biar banyak lagi tutorial tutorial bermanfaat lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh